Oke, kita akbian Oke, bikin mesin dulu Disini bikin mesin pake virtualbox New Kasih nama server Debian Udah pernah bikin server belum lo? Yang minggu lalu dong Serius? Itu pertama kali seumur hidup Iya, serius Keren, Bo Sekarang kedua kali seumur hidup Server Debian, oke Enggak Jadi Debian itu Udah tau gak Debian itu apa? Belum, kalo kemarin kan Coba, Debian apa coba? Debian Debi sama Ian Bener? Serius? Iya, jadi itu sepasang Debi sama Ian pacaran Bikin sistem operasi Dikasih nama Debian Jadi dari Debi sama Ian Udah gitu sekarang dua-duanya pisah Gap Gap Jadi Debian itu nama orang beneran Oke, tipenya Linux Debian 64bit ya Next Memory Memory Kasih gedean dikit lah Ini server mah kecil juga gak apa-apa sih Kasih 2GB aja lah 2GB 2GB 3GB 3GB 30GB 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 Tapi nanti dynamic Artinya dia akan pakai yang dia butuhin doang Clear Oke Oke Sekarang klik kanan dulu Di Debian Setting Oke Kita naikin jumlah core nya ya System Jumlah core nya processor Processor Jangan satu core Naikin jadi dua core Sampai aja tangkap doang Duh Menghina gua memang parah Udah tau ini komputer jelek Dua core aja Maksimal Udah maksimal Oke Oke Sekarang kita harus nempelin CD-ROM ke sini Oke Klik kanan Setting Tempelin CD-ROM CD-ROM adanya di storage Storage Ini kondisi CD-ROM masih empty Empt nya Sekarang Choose This file Gagal ngopi Eh gagal gak ya 3,9 Enggak kita ngambil dari ini aja ya Dari Sedang ini Sedang di klik Yang mana Pro Sedang Sedang tuh yang ini ISO Klik-klik Debian Klik-klik Nah ini yang DVD Yang DVD Oh salah Klik lagi Ininya Pro Kok Kenapa deh Kenapa deh Kenapa deh Cancel dulu Tidak mau I'll tap Apa Running di background Running di background Iya Tadi gara-gara klik itu Klik apa sih tadi Lagi pas milih Klik itu Kalau di Windows I'll tap Sama I'll tap I'll tap Coba I'll tap I'll tap I'll tap Oh 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 iya yang DVD satu Ini Yang atas Ya Open Nah ini open Nah masuk kan Debian 11 Oke Udah Jadi intinya lo harus bikin mesin Kasih memory berapa Kasih processornya berapa Harddisknya storagenya berapa Tempelin file harddisknya ke situ ya Nyalain Salah Ya sebelah situ Nyalain Bukan Start Normal Start Ini gede ini ke Pro Boleh Boleh tapi percuma sih Enter Oh dia graphical install Ada graphical install ya Debian Enak dong hidupnya dia Nah Nah Sekarang lo pilih bahasa Pakai bahasa apa Inggris Biasakan pakai bahasa Inggris ya Asia Nah kita Teritorinya bukan di Amerika Kita other Asia Asia Kontinu Jakarta Indonesia Nah ini keyboardnya Ini lokal itu keyboard ya Karena kita dijajah Amerika kita pilih United States Panas 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 American English American English Tadi udah bener Ya American English Kayak mau British gitu Kirain Ini temen-temen maunya yang British Emang ada keyboard British Kurang ajar ya 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 Apa lagi Ya Ata hilang Oh 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 Masih nama apa Debian aja Servernya Masih nama Debian aja ya Iya Kalau mau lebih keren kasih nama Discom Info apa Jadi masing-masing support dikasih nama masing-masing sesuai dengan fungsinya dia biar kita ingat di kepala doang sih Sekarang ini domain name Nah boleh Domain name apa Apa Domain name Domain name nya apa Discom Info Tangsel apa gimana sih Disin domain name apa Discom Info Kota Discom Info Kota Discom Info Discom Info Discom Info Discom Info Tangerang Selatan Ya udah Tangerang Buru kecil Tangerang Selatan Nyambung Tangerang Selatan Selatan Kota Kota Nyambung Kota.go.id Bisa ya bisa dapet domain sepanjang itu ya Menerti Jarang-jarang gua Turun aja sekarang Iya gua jarang-jarang liat ada domain sepanjang itu Continue Makanya orang tangsel pada seluruhnya paling domain punya banyak semua Ya nah menurut password 123456 ya yang paling ampuh Ulang 123456 Ini contoh training yang tidak baik Ya udah continue Full name Full name Full name of new user Admin Yes Oke Continue Usernamnya admin ingat ya Continue Oh admin gak Oh full name Oh full name gak boleh admin rupanya Admin-admin aja Admin-admin Yes Username gak boleh Eh Apa ya Nggak Discominfo aja Discominfo lah Betul 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 Discominfo tangsel Nah Kalau ini harus satu kata Discominfo aja Next continue Ini Discomvino aja Discominfo aja Passwordnya Discominfo Ini Nah Ini Nah Pilih yang mana Nah Ini ada Perhatiin yang kedua sama ketiga Dua-duanya ada LVM ya Nah LVM tuh gini masalah dengan LVM Jadi LVM Itu kayak file system Supaya kalau Kita pasang hard disk Nanti habis hard disknya tempel lagi Tapi keliatan sebagai satu folder Cuman pengalaman saya Kalau ada yang rusak Rewel banget Karena rusak semuanya Jadi saya gak pernah pake LVM Jadi 2-3 gak dipake Manual bisa dipake Kalau kita punya nyali Boleh pake manual Kalau kita gak punya nyali Gak mau pusing kepala Pakainya yang pertama aja Udah berhubung lo masih pemula Pertama aja Nah udah langsung semuanya 32GB All files in one partition Kecuali kita mau gini Home partisinya dipisah Bisa juga home far sama time dipisah Partisinya Jadi dia akan bikin partisi lain Cuman nanti Gedenya beda-beda nih Harusnya manual kita pakenya Cuman kalau pemula banget Bisa satu Tapi kalau ini kita dua aja dia Pake home partisi Dipisah aja biar terasa Ini keliatan Home nya dikasih 20GB Root nya dikasih 11GB Oke Oke Ya Right Yes Di right langsung Oke Minggu depan serius mau android Yang si ini minta Apa-apa sih Siapa yang Oh iya iya Oh iya udah Debian Si Debian Dia bisa Negaranya mana Amerika Dule Cewek Cake Rasa keju Rasa keju Ini kalau umur segini Masih mama muda semua nih Mama lucu Bapak Lagi lucu-lucunya Bapak muda Ini Dada 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 Kan gue ngerasa didadahin sama si Rina Oh Sama Kan gue GR boleh dong Dada 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 Si Rina subscribe banget Dada Oh no gelo Dia bilang gitu Yes Apa yang ini teh Scanning your installation media Find the label Gak usah lah No ajalah Cape Use network mirror No Tapi itu sebenernya dia Kalau kita punya jaringan Dia akan ngeliat Ada aplikasi tambahan gak Tadi Nyeken Jadi bikin lama Soalnya males Mas gue nunggu Hahaha Lu pada yang install semua kan? Insta apa? Insta apa? Insta apa? Insta apa? Desa yang mana lo? Belum sampai situ Belum sampai situ Belum sampai situ Kok gue bisa sampai sini? Ini Ada yang salah nih gue Kecepetan Enggak Enggak bro Enggak 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 salah lo Baik Kenapa? Pecepetan 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 Masih punya nenek masih untung Saya orang tua aja gak ada bagi nenek Gak ada gue lu kalau punya orangtua sama Nenek jaga baik-baik ini udah diselek ya ini belum jalan-jalan Oh belum jalan lagi proses nah ini apa ini ini yang memilih software nah ini kita bikin server kan kalau bikin server eh kita nggak nggak usah pakai desktop desktop yang buang jadi di mahluk ini sampai sampai LX 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 kita itu semua dibuang jadi kita nggak usah pakai kalau bikin server ya soalnya kita akan bikin berat server-server teman-teman kita kan perlu yang pasti perlu banget SSH wajib di install SSH kalau kita udah mau ngapusin kita butuh webserver tinggal klik aja webservernya udah klik webserver web servernya di klik juga sekali atas-atas cuman yang ini atasnya grafiknya nggak kita install gitu ya deh continue dan gitu aja bikin server kalau buat laptop butuh desktop dari segitu banyak saya paling sukanya jenom dia selera masing-masing mau desktop yang mana sih sebenarnya itu udah itu tergantung aliran agama yang dia anot tapi tujuannya sama nih dari berbagai kayak dia ya cuman tampilan beda-beda oh tujuan sisa operasinya iya sistem operasinya awalnya sama cuman kadang-kadang si apa si Centos dia perintahnya kayak gini si Debian perintahnya kayak gimana untuk misalnya untuk nge-set web server Centos caranya gini sini caranya gini gitu udah mulai mulai beda-beda tuh parah makanya paling bener kayaknya Yopi cari di Google langsung dapet dia dia harus Googling sih emang udah sega bisa cuman Debian sama Ubuntu mirip nah nanti yang akan nentuin sistem operasi adalah gini banyaknya aplikasi yang kan ini kalo Linux kan aplikasinya ditaruh di repository kalo kita butuh tinggal nginstall aja yang akan nentuin nilai dia adalah banyaknya aplikasi yang tinggal nginstall Ubuntu paling banyak aplikasi tinggal nginstallnya cuman karena dia harus kerja keras mungkin sebagian dari aplikasi tadi ada bugnya Debian orangnya lebih telaten lebih teliti dia berusaha mastiin bahwa aplikasi yang di install yang dia siapin di library bagus-bagus si Centos juga sama berusaha kayak gitu jadi Debian sama Centos lebih oke sebetulnya kalo suka ngoprek banget mendingan Ubuntu soalnya udah banyak banget aplikasinya cuman gak se-stabil Debian sama Centos gitu gak berjadi nih ini udah berjadi nih mah ini lagi nginstall Apache web server lagi di install web server sendiri ada beberapa web server ya Apache yang sering kita pakai terus yang satu lagi dari engine X ini apa bro install group ini bootloader ini wajib di install jadi waktu booting nanti dia bisa milih booting ke kalo kita punya beberapa system atau beberapa hard disk dia booting kemana ini wajib di install yes harus dibaca sih iya continue wajib kalo ini nah dia dia nanya mau install kemana kebetulan nih kita cuman punya satu hard disk SDA ilyang itu aja di select klik ya udah yang seru adalah kalo kita punya banyak hard disk pusing loh gua waktu itu di satu laptop lima sistem operasi pernah nih sekarang operasi juga tiga dan seru kan tapi kalo sekarang udah gak perlu lima sih kita pake virtual box aja peres jaman dulu belum ngerti virtual box ada goblok gak tau gue dulu kita masuk sampai install instalasi complete selesai continue udah booting selesai udah selesai belum ada setelah setelah berarti cepet dong yang ini coba masuk namanya discom info oh iya discom info ini 123456 oke yang jadi masalah biasanya kalo udah kayak gini pertama kali yang kita cek adalah IP address nah kemungkinan besar ifconfig gak di install sama dia jadi coba ifconfig ditulis biasanya gak ada sih enter gak bisa kan IP spasi A nah dapet nih gak dapet IP nih yang ENP0 S3 itu jadi ada dua interface nih lokal loop sama ethernet tapi belum dapet ID address nih ethernetnya oke eee 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 coba sudo sudo spasi su sudo su saksit that's it i root 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 password 123456 oke eee eee coba eee coba coba app ifconfig eee belum Oh dapet ini ya Iya 10-0-2-15 coba dik 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 dig 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 spasi www.google.com Oh jalan ke internetnya cuman kita punya masalah saya nggak bisa nge-remote dari laptop gue nih ini sepuluh ini kan itu IP nya punya sini belum 10-0-2 Hai habis di Bridge kan berarti Shadow dulu nggak bisa ini bisa Shadow dulu Shadow Shadow pakai SH UT nyambung spasi-paprof nggak apa-apa saya tulang tulang lagi siap dong spasi minus H0 spasi lagi now Oke kita harus merubah settingannya masuk ke server debian klik ini klik kanan setting Hai network Hai nah ini nanti bikin masalah nih dia coba diganti jadi Bridge Hai ya kita bisa ke Wi-Fi soalnya kita pakai Wi-Fi enggak enggak yang WLP itu Wi-Fi yang depannya saya wireless Wi-Fi kein-keh nyalain lagi debiannya Hai saat-saat Hai 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 entor dapat lu tapi pakai Bridge to Wi-Fi coba masuk ke root makai root aja enter password coba ifconfig ifconfig gak ada ip-a oh bener ya 192.18 18.122 udah bener ya 18.122 coba coba makai terminal yang ini buka klik plus coba ping ke 192.168.18.122 18.122 oke bisa bisa nge-ping coba SSH spasi gak bisa makai root kayaknya SSH nya ini makai root bisa saya udah pake root gak pake root bisa coba diskom info masuk ke diskom info at ip-nya tadi disini ya SSH spasi diskom info at 192.168.168.18.18.122 ya enter yes lengkap enter password 123456 enter oke kita masuk ke server sekarang oke sekarang biar hidupnya enak dikit ya ini ini yang jadi masalah kita harus kita harus bikin supaya diskom info bisa jadi root ini kan coba sudo su gak bisa nih coba klik klik sudo su sudo su ntar gak bisa dia sudo gak di install su coba su 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 ntar passwordnya 123456 su su oh pake su 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 ajangan hp bh wah wah gue kebiasaan pake ubuntu pake sudo su ternyata pake su dia oke ini udah beres sekarang eee karena ono kebiasaan pake ifconvig ini kebiasaanya ono harusnya jangan di ini karena saya kebiasaan pake ifconvig saya akan install ifconvig cara nginstallnya apte update dulu apte spasi update wala 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 oh repositornya bermasalah dia oke ini kalau diperhatiin dia mintanya ke CD-ROM semua nih jadi mintanya ke CD-ROM sini nah kita harus merubah ini jadi ke internet bingung loh CD spasi harusnya tadi ada yang di yes-in tadi berarti ya oh yang pas tadi repository pas minta repository harusnya di yes gue no, konsekuensinya no dia minta repositorynya ke CD-ROM nah sekarang selamat dah dia merubah sekarang CD slash ETC slash APT slash garis miring garis miring ETC garis miring APT nano spasi SO TAP SO TAP nah enter nah ini masalah kaya dia mintanya ke CD-ROM nah ini harus dirubah nih gimana ya formatnya ya wah ntar gue lagi bingung cari contekan repositornya Ubuntu apa? sources list Ubuntu apa sih namanya tadi? bull eye bull eh Ubuntu lagi Debian caranya gini doang nih ini, 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 oh ada contohnya enggak yang, nah ini dia, ini dia, example source list, ini kan ada nih contohnya, oke, ini ada Debian, Debian Bulls Ice Main, ada Bulls Ice Security Main, apa segala macem nih, ada yang non free segala macem, jadi caranya tekniknya cuma gini doang nih, tuh ambil, klik kanan copy, masuk ke sini, gitu ya, yang ini kita kasih pager, kasih pager dulu pagerin, pager, kasih pager, 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 pager gitu di sininya iya, di ujungnya pager shift, shift 3 oke, kasih spasi oke, sekarang turun ke bawah nah, klik kanan paste disitu oke, udah kan? udah oh, ini ada tulisan kontrip nih kita ngikutin aja jadi harus, ini, kalau ini udah kontrip ngikutin yang bawah sih sebenernya kontrip 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 soalnya saya lihat di bawah sini, dia ada main sama kontrip itu kayak apa sih? kayak kelompok ya yang main, kalau main doang jadi terbatas software-nya, kalau ditambahin kontrip, kita punya tambahan software lebih banyak gitu dan ini debian security udah ada di bawah sini jadi yang ini gak dibutuhin kita buang nih, cara ngebuangnya gimana caranya kontrol Y paling bego gini doang nih kita pakai cara bego aja dulu deh, save kontrol X kontrol X yes enter oke, jadi kita barusan ubah coba buat mastiin doang ya ini udah masuk nih ya ini apa di atas ini apa nih di atas ini gak dipakai di atas jadi tekniknya tadi cuma cari source list debian di internet colong oke, sekarang kita install apt install apt spasi install net nyambung minus utils 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 pakai S enter itu adanya di ubuntu di debian pakai apa ya gue gak tau gue coba tanpa ini ha buat ifconfig oke apa ya apt eee cash search net utils nah udah gak penting lah tapi jadi gak selamat gue ntar gini aja lah kemaksa cari ifconfig debian hehehe how missing ifconfig comment net tools ah salah jadi caranya cuma gini doang bukan net utils net tools nah tuh jadi harus nanya sama google dulu ya saudara-saudara net tools pakai S ya ada Coba tulis ifconfig config fig 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 f i g enter kok enger parah gue ayed net tools sudah ya Oh udah kan ah nggak mau dia enggak tahu kenapa enggak mau si Bego yaudah ini kondisi udah install cuman Hai gue pengen lihat doang webserver jalan enggak bisa kelihatan enggak web server jalan atau enggak kelihatan enggak web server jalan enggak kelihatan web servernya ada di bawah ada di bawah kelihatan web servernya jalan kelihatan web servernya jalan PSAX ngasih lihat sober apa aja yang jalan di belakang layar kelihatan web server kelihatan web servernya yang mana nggak bisa lihat nggak lihat yang ini web server nih nih web server lagi jalan jadi nah ini cuma ngasih tahu aja gimana caranya kita ngelihat ini ya kalau ada hacker masukin rojan seluruh masing jadi kelihatan disini Pak ini yang bakal nulis buku 5G itu diketawain gua nggak ikutkan gua tahu jawab minggu depan mau saya bawain itu alat-alat jadi biar pada operate ada berarti kita keputusannya bikin sendiri bikin sendiri aja oke no bikin sendiri no lo yang bikin jangan buat gue nih kalau gitu gini aja mereka saya cabut dari tugas-tugas keseharian jadi fokus kerjain ini mampus loh waduh nih empat orang ini aja ada yang lain nggak ada si Fatah lagi ke Majalengka nengok nenek apa-apa sifat apa sih sih ya udah berarti lima ya lima orang ada lagi nggak sih penjahatnya ini kan terutama ya ya biar ngerjain yang lain fokus disini gitu loh Prof perhapsnya enggak api om ya makasih siap oh mati dulu pada bisa calon kan calon haha hajarin lah hajar ini hahahahaha iya Rob gimana ini ya uduh lu kok siapa, kok dibuatin SK nya dibuatin SK percepatan 5G diskomifo percepatan 5G gue jangan ketawa dulu terus ini satu lagi nih ini kelihatan dia ada SSA lagi ada yang masuk nih diskomifo masuk SSA nih ya kelihatan, jadi ini fungsinya buat ngelihat soalnya apa yang ada yang jalan di belakang layar kalau udah kita sering ngelihat kayak ginian kita bisa ngelihat kalau ada software yang aneh yang jalan dan itu kalau ada orang masukin trojan segala macam jadi kelihatan, tapi kalau hackernya jago, dia akan merubah trojannya dia supaya jadi kayak software yang normal jadi misalnya trojannya akan ngeluarin saya apa C, padahal bukan apa C bisa kayak gitu lah hati-hati jadi ini penting banget ngelihat kayak ginian penting banget untuk tau kalau ada hacker masuk apa segala macam terus ya kan tadi kita jalanin ini database ada kakak? kakak ada database nih coba ps-ax spasi pake vertikal gak ps-ax spasi ini kalau ini kan kita pusing ngelihatnya kalau misalnya kita pengen ngecek software ini jalan apa kakak tulis misalnya kita nge-grab apa C ya ada kata apa C gak? tulis apa C apa C enter nah ini apa C doang yang keluar ini ada kata-kata apa C oke nah sekarang jadi kalau mau ngecek sesuatu caranya pake grab dan ini juga bisa ngecek apa aja sih misalnya gini disini apa ya grab bisa grab langsung gue lupa perintahnya kasih minus H aja ya lupa soalnya hahaha grab polanya apa terus nama filenya apa bisa gini misalnya grab minus recursive minus R recursive jadi file yang ada disitu dan di folder-folder dibelakangnya harusnya jadi kalau ini insting doang ya biasanya R itu recursive recursive artinya filenya ada disitu dan dibawahnya recursive itu gitu minus kalau kasih minus R dia dan belakangnya misalnya saya mau cari misalnya apa eee 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 port ada kata-kata port ya ada di file apa aja yang ada kata portnya bintang bintang berarti semua file coba wah langsung keluar nih eee bentar gue clear dulu ya clear dulu layar ini ya jadi saya grab recursive recursive kalau ada kata port untuk semua file yang ada ini banyak banget kan keluarnya nah supaya gampang bisa diginiin gini spasi eee kasih pager more kalau more tiap satu layar berhenti jadi di enter berhenti satu layar ya oke jadi kita bisa lihat yang ada kata-kata portnya ada di eee apa c2 nfar apa gitu ini apa c2 port kelihatan jadi gitu kalau kita spasi lagi dia kasih satu layar lagi spasi lagi satu layar lagi jadi kita bisa evaluasi satu layar satu layar ya vertical more buat berhentiin satu layar gitu ya vertical more ya kalau gue udah kayak luar kepala ya hehehe karena kebiasaan jadi masalah kayak gini aja masalah kebiasaan aja kalau kita hidup disitu ya udah ya jadi otomatis semuanya masalah dengan lu pada hidupnya di window jadi pas pindah sini jadi kayak apalan kan kalau si Ono karena gue emang kerjanya disitu ya ya udah kerja udah sekarang yang saya pengen tahu adalah ini sih sebenarnya eee clear layar psax grab sql ada database enggak kagak ada database jadi database belum ada nih oke cara masukinnya eee kita lihat dulu webnya dulu ya webnya udah hidup belum coba buka tab baru buka di sini 192.168.18 berapa sih tadi gue lu 122 122 122 enter masuk 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 123 masuk ya cuma database kagak ada nih PHP kagak ada nah sekarang gimana caranya masukin database sampai HP segala macam gitu ya eee kita percobaan banget soalnya gue juga gak pakai Debian jadi kita gak tahu caranya buka tab baru dululah eee misalnya kita nginstall no no nginstall apa no wordpress aja yang gampang gak wordpress aja ya oke udah tau wordpress belum tau tau oke masuk ke ono center eee wordpress ya 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 klik, ada Debian, enggak ada Debian nih, gue nggak pernah install it with us pake Debian nih cuman disini ada Apache 2, Mari ADB sama PHP 7 gue bikin ya gue bikin dulu bentar ini percobaan, jadi sayang soalnya kita eksperimen tapi nggak dicatat jadi gue bikin gini, ini pake ganti Ubuntu 20.04 jadi Debian, Debian 11 ya tapi masih Apache 2, Mari ADB, PHP saya save, bakal merah nih, merah kan? karena belum ada, jadi tekniknya, teknik ngoprek adalah ini apa judulnya gue, jadi teknik ngoprek selalu dicatat apa-apa, ini klik aja, dapet kan? tapi ini yang buat Ubuntu kan? di colong dulu select all klik kanan copy back, kesini, back kesini, klik yang ini Debian kan? kosong kan? bukan sulat, bukan sihir, klik kanan paste save nah sekarang kita edit ini kita edit banget ini kita ganti ya, sama Debian 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 11 oke ini kita nggak pake sudo, kita pakenya su aja mati gue coba su emu bisa gini ya? mau nggak dia? ya udah sui ya? udah gini ya? coba gini ya? coba gini ya? jadi caranya gini doang, di kanan copy, masuk kesini, paste wih belum di install padahal ada apa C2 oh di update kali ya? hehehe oke nah sekarang kita install MariaDB nya ini sup, lu kerjain dah? ini ini lu ambil select ini oh di copy ya dan kita nggak tahu perintahnya benar apa salah, nggak tahu karena pertama kali juga, jangan khawatir kita skornya sama, jangan khawatir ya ntar ntar iya bener jadi teknik ngoprek gitu ambil cobain kalau salah ya cari supaya bener gitu gitu doang sih, ngoprek kan parah banget karena ini masih satu keluarga harusnya perintahnya nggak beda jauh sih satu sama lain cuman tadi su dosu nggak ada dia pakai Debian pakai su doang yang tahu Bapak Ibnu terus dia kurang-kurang nggak ngasih tahu lagi kurang aja nah ini yang jadi masalah gini kalau kita pakai OpenBTS yang jadi masalah dengan OpenBTS adalah OpenBTS source code-nya cuman bagusnya buat 32 bit nah Ubuntu nggak ada lagi Ubuntu 32 bit jadi adanya Ubuntu 64 bit jadi kalau mau pakai OpenBTS kepaksa kita harus pakai Debian 32 bit itu masalah tuh dan perintah-perintah OpenBTS rata-rata buat Ubuntu mateng gitu harusnya itu aja sih ntar kalau mau dioprek jadi kalau mau ngoprek kan gue udah kemarin ada laptop yang udah jadi tuh jangan di format dulu mendingan cari komputer abal-abal satu install 32 bit Debian kita coba install Ubuntu eh Ubuntu kita install Debian 32 bit terus kita coba install OpenBTS tapi yang yang gue jangan di hancurin dulu supaya kita masih punya referensi gitu balik lagi ke sini ya ini udah install kan oke balik lagi ke sini klik eh masuk ke sini oh ini berarti jadi Sula gini ini yang ini iya ini ada lingkarannya parah banget nih kenapa ada lingkaran kenapa ada lingkaran itu ya copy dari MySQL ke kanan copy nah ini passwordnya masih ini rootnya bukan root bukan root sistem operasi ya ini rootnya root database ya kan kita belum nge-set sama sekali kita udah install MariaDB tapi rootnya belum kita install oke coba di-enter doang mau nggak aku masuk jadi masuk di-enter doang nih nah gimana cara nge-set password rootnya aku gak tau emang Ibno ini rootnya masih kosong nih root database masih kosong nge-setnya gimana ini pake comment line ini pake comment line eh gak apa-apa lah kosong aja dulu lah ya pokoknya dia hidup dengan kondisi kosong ya quit nah biasain kalau kita ngoperasikan MySQL database biasakan pake comment line jangan pake phpMyAdmin biar lebih susah di-hack itu doang sih coba restart tapi ini kondisinya rootnya kosong nih bahaya sih sebenernya waduh gak bisa di-restart oh alah service kali ya ha oh sistem CTL ya apa MySQL apa restart dulu ya restart MySQL gitu ya iya bener loh berarti ini salah nih gak mau dia itu ubuntu banget ya itu ubuntu banget ya saya usernya belum di-set ini ini buat nge-set set password coba-coba bentar ya coba ya mariadb set root password ini caranya nih caranya gini jadi harus saya masukin caranya mana sih nih ini 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 terus ini gini supaya kita hidupnya enak ini gua bikin dua biji terimak hilang oke ini nah ini kita bikin ini dulu ya 1,2,3,4 Dimana Jadi ini gak dipakai nih Oke Sekarang Coba masuk lagi Masuk lagi ke sini Masuk lagi Paste Enter aja Ini kosong masuk ya Ambil yang alter yang ini Yang kedua Sampai exit Klik kanan copy Masuk ke Situ Klik kanan paste Yang penting lu perhatiin disini Kan kita paste Alter user Terus dia bilang query oke Terus udah gitu Query oke Terus kita exit by Jadi harus ada kata-kata Query oke Artinya apa yang kita set benar Terus ya Terus kita restart Restart? Ini ini Oh ngambil Master Enter Eh kurang satu Kita install PHP Wah ini Ini masih Debian banget Eh masih Ubuntu nih Jadi ini harus Terus Berarti ini juga sama kali ya Kita install semuanya nih Ini di save dulu lah Biar aman Ini percobaan banget APT install PHP 7 Tapi ini bisa salah nih Soalnya beda Ini udah Debian sama ini Bisa beda disini Sama bener Coba sekarang bawahnya ambil Ini ambil dari APT Sampai Bawah sampai sini Oke Bisa Oke kanan copy Enter Oh bisa langsung Jadi gak ada yang salah Jadi database sudah ke install Pakai MariaDB PHP 7 ke install APT C ke install Tinggal kita ngerubah Konfigurasi PHP nya Supaya dia bisa Nerima file gede Segala macem Oke Oke ini Lu bisa pakai VI gak? Nano Oke nano aja ganti Ini pakai Ambil ini nya ya ETC Kesono diambil Berarti ini sudonya Harus diganti nih Diedit lagi Jadi setiap sudo Diganti Oke Ambil ETC nya ETC sampai ini Klik kanan copy Masuk sana Oh Lagi nginstrol Banyak ya Tapi kenceng ini mah Wih Nginstrol lagi Berarti minggu depan Kita nyobain nih Ada Lu ada mesin Mesin bisa diobok-obok Komputer Komputer biasa Bisa yang bisa diobok-obok Kalau Kalau enggak Mesin Harddisk nya aja Jadi Harddisk yang Yang dipakai Jangan disentuh Kalau ada harddisk Kalau enggak Plastisk juga bisa sih Akan plastisk Pakai flashdisk Gue juga ada flashdisk 16GB Kalau enggak Pokoknya Mesinnya ada dulu Jadi harddisk nya Kita cabut Jangan disambungin Kita pakai flashdisk Flashdisk nya Yang Kita hajar Ngerti gak sih Lu Ya saya lagi cuma memahami Jadi Bodinya Komputer itu juga Kan di komputer itu Sudah ada harddisk Kalau kita format ke harddisk Itu kan bisa tewas dong Supaya harddisk nya Enggak ke format Harddisk nya Disconnect Kabelnya Jadi dicabut Jadi kayak komputer kosong Tanpa harddisk Pak Pro Si pro Hah Pro Buat tesis Buat tesis Buat tesis Iya Adi tuh Nanti pro Teriksa Di okon pro Buat Ya sudah Buat Buat Ini Lu lagi Survei Ya Buat wancara Buat daka Iya Buat wancara doang Walah Yaudah Foto Ya Bagaimana ya Ini ada Sini aja Sini aja Jawabannya rame-rame Tapi Iya Pokoknya Mas Agung yang bikin Jawaban Tesis lu apa sih Tentang menara Oh Tentang menara Besok Soap duduk Ia Nanti Bentar lagi Nama Pro Dulu Ini kasih liat Ini dong Oh Backlat Itu masuk juga? Enggak Serius banget dia fotonya ya pak Lagi S2 kan? Iya menara Jodohnya tentang menara Tesisnya sekarang dipilih di menara lagi pak Oh yuk itu basic Sok lu cekin dong Lu cekin ya Ini gua save Gua finish dulu